Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan petak rumah pekerja yang juga dijadikan gudang penyimpanan material pembangunan proyek perumahan di Kota Makassar, Ludes, di Lalap Api. Komisi Pemerantasan Korupsi menyitar rumah mewah milik anak buah Syahrul Yassin Limpo di Kota Parepare. KPU Provinsi Sulawesi Selatan gelar peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Ya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menggelar peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu, maskot bernama Tolempuk dan slogan pilkada untuk kita juga diluncurkan. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menggelar peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di kawasan Center Point of Indonesia Sabtu malam. Peluncuran pemilihan gubernur sekaligus peluncuran maskot bernama Tolempuk dari Sayembara yang digelar KPU Sulsel dengan slogan pilkada Sulsel yakni pilkada untuk kita. Selain peluncuran maskot, jingle, dan slogan pilkada untuk kita, KPU Sulawesi Selatan juga menyematkan rompi kepada dua perwakilan penitia pemungutan kecamatan yang akan bekerja menyukseskan pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Serentak sebenarnya kita minta seluruh jajaran kita KPU Provinsi dan Kabupaten Mota untuk meluncurkan pilkada secara serentak sebagai bagian dari informasi kemasyarakat bahwa tahapan pilkada sudah berjalan. Jadi biar semua pihak tahu, semua pihak bisa menyambut tahapan pilkada dengan riang gembira. Terima kasih sama warga Sulawesi Selatan, warga Kota Makassar yang sudah ikut menghadiri karena kan launchingnya kita buat di lapangan terbuka karena memang kami peruntukan untuk masyarakat sebagai penanda bahwa pemilihan gubernur itu sudah berjalan tahapannya. Pilkada serentak akan berlangsung pada 27 November 2024. Selain pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, di Sulawesi Selatan terdapat 24 kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada serentak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Bulukumba melantik 50 orang panitia pemilihan kecamatan PPK. Mereka nantinya akan ditugaskan di 10 kecamatan. Komisi Pemilihan Umum KPU Bulukumba Sabtu siang menetapkan dan melantik 50 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang tersebar di 10 kecamatan. Pelantikan itu di aula salah satu hotel di Jalan R. Suprapto, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Para anggota PPK ini diambil sumpahnya yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Bulukumba kemudian menandatangani fakta integritas. Ikan PPK yang barusnya ditetapkan sebanyak 50 orang tersebar di 10 kecamatan Kabupaten Bulukumba. Bahwa kesuksesan penyelenggaran utum bulu kemarin menjadi patokan kita, insya Allah kita juga akan sukses. Dan saya berharap teman-teman yang baru dan dikini tetap bertegang pada aturan-aturan perundangan yang berlaku, menjaga integritas dan kempakan dalam pekerjaan. Diharapkan anggota PPK yang baru ini mampu menjaga integritas dan netralitasnya pada Pilkada Serentak November mendatang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Baju bodo pakaian wanita khas Sulawesi Selatan selalu identik warna cerah menyala, merah, hijau, kuning, dan oranye. Yuk kita langsung lihat proses pewarnaan dan pembuatannya. Baju khas Sulawesi Selatan dengan warna-warna terang ini disebut dengan baju bodo. Kata bodo memiliki arti pendek. Ya, model baju ini memang pendek di bagian lengan dan biasanya juga berukuran sepinggang pemakainya. Baju ini digunakan ke wanita untuk datang ke acara-acara adat dan pernikahan. Baju bodo sudah dikenal masyarakat Sulawesi Selatan sejak abad ke-9. Masuknya bangsa asing di Indonesia pun turut membawa perubahan pada bentuk baju bodo hingga akhirnya. Jadi bentuk seperti sekarang. Yuk kita bertemu dengan Ibu Nia untuk melihat proses pembuatannya. Saya bikin baju bodo dari tahun 1987. Mulai saya bikin baju bodo, saya tenung. Jadi setelah itu kebetulan banyak penrajing. Jadi saya suruh saja orang bilang, kau tenung, saya jahit, saya warna, saya kirim ke salon. Ada orang biasa pesan cuma kain, ada penjahit sendirinya. Ada lagu nangkut dari Jakarta, dari Palu, dari Papua, Kalimantan juga ada. Tradisi penggunaan baju bodo ini diwariskan turun-temurun oleh masyarakat suku Bugis, Makassar, dan masih dilestarikan hingga saat ini. Yah, tidak heran jika pemesan baju bodo datang dari berbagai daerah. Karena warga dari Sulawesi Selatan, khususnya Makassar pun, kini telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Baju bodo terbuat dari kain sutra. Itu biasanya digunakan di adat Sulawesi, warna merah sama warna hijau. Kalau hijau itu kan lemban agama. Merah keberanian untuk adat kita. Dari kain, kita ukur sesuai dengan permintaannya orang, dijahit baru diwarna. Proses pemikinya, ceritanya, bisa dua hari. Ini hari ada bahan dijahit, terus direndam, baru diwarna. Pertama proses pemwarnaan, kita ambil sisa-sisa kain dulu, dites sesuai dengan permintaannya orang. Kan kalau kita langsung celup dengan baju bodo, bisa-bisa salah. Tergantung dari warnanya permintaannya orang, kadang warna susah, kadang warna gampang. Ya, biasanya direndam setengah jam. Pembentukan warnanya sama dicelupnya itu bisa satu hari. Dahulu baju bodo ini dipakai tanpa ada baju dalaman, sehingga memperlihatkan aurat. Untuk menutupi bagian pinggang ke bawah, baju ini dipadukan dengan sehelai kain sarung. Setelah masuknya Islam di kota Makassar, baju bodo pun mengalami perubahan. Untuk menutupi aurat bagian dada baju ini, biasanya dikenakan baju dalaman yang serasi dengan warna baju bodo itu sendiri. Sedangkan pakaian bawahannya tetap menggunakan kain sarung sutra dengan warna yang senada. Ya, mari kita bikin baju bodo untuk pakai acara ini. Karena kapan kita tidak pakai baju bodo, bisa-bisa adat itu mau kemana. Kita tidak munculkan adat kalau kita tidak pakai baju bodo. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas teman rekan yang bertugas. Saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!